Al-Fatihah Ada pun kalau kita share amal soleh kita, berbakti kepada orang tua, kita sebutkan di medsos, kita pergi umrah, kita sebutkan di medsos, kita lempar di grup, kita hajian, kita foto-foto diri kita, kemudian kita tebarkan di Facebook dan medsos lainnya, kita bersedekah, kita sebutkan, kita cerita, kita berdakwa, kita cerita sana cerita sini, akhirnya kualitas amal kita berkurang. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan, kata Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala. Dan kalau syaitan tidak mampu untuk menjadikan seorang terjerumus dalam riak, maka syaitan membuat dia terjerumus dalam hal yang bisa mengurangi kualitas amalnya. Allah SWT berfirman Maha suci Allah yang ditangannya lah segala kerajaan dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, liyabuluwakum untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, manakah diantara kalian yang amalannya yang terbaik. Amal yang ditampakkan dengan ikhlas itu baik, tapi lebih baik lagi adalah amalan yang ikhlas dan disembunyikan. Bahkan Allah menyebutkan, jika seorang bersedekah dengan diam-diam disembunyikan, maka, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian kata Allah, Allah tutup ayat tersebut dengan mengatakan, jangan khawatir, Allah tahu apa yang kalian kerjakan.